selamat datang di channel nasib dan hoki, semoga hari ini membawa keselamatan dan kelimpahan rezeki bagi anda, amin assalamualaikum, salam sejahtera, om swastiastu, rahayu, rahayu, rahayu pada kesempatan yang baik kali ini, video nasib dan hoki akan mengajak panjenengan semua untuk mengulas mengenai beberapa pertanda air mata keluar sendiri baik itu pada mata sebelah kanan maupun kiri berdasarkan waktu terjadinya banyak diantara panjenengan pasti pernah mengalami mata yang tiba-tiba saja berair bahkan sampai meneteskan air mata entah itu karena datangnya kantuk, tertawa, ataupun karena kemasukan benda asing namun yang jelas, bukan karena panjenengan sedang menangis air mata yang keluar pada salah satu mata pada jam-jam tertentu entah itu yang berasal dari mata sebelah kanan ataupun kiri menurut orang zaman dulu, ternyata memiliki makna dan artinya tersendiri namun pertanda ini, hanya menitik beratkan pada air mata yang keluar dari salah satu mata saja bukan dari kedua mata berikut ini, adalah beberapa pertanda air mata keluar sendiri menurut jam atau waktu terjadinya dimana akan kita bahas dahulu mengenai air mata yang keluar sendiri dari mata sebelah kanan pertanda air mata keluar sendiri yang pertama adalah keluarnya air mata sebelah kanan pada jam 12 malam hingga jam 3 pagi jika diantara jam tersebut tiba-tiba saja mata sebelah kanan panjenengan berair atau bahkan sampai meneteskan air mata maka maknanya adalah panjenengan sedang mengalami yang namanya emotional healing atau mengalami kesembuhan secara batin jika panjenengan adalah orang yang sulit untuk melanjutkan hidup karena memiliki luka batin yang dalam misalnya saja akibat perpisahan dengan orang yang dicintai maka dengan keluarnya air mata kanan pada jam 12 malam hingga jam 3 pagi dipercaya bahwa alam semesta sedang mempersiapkan lembaran hidup yang baru dan lebih baik untuk kedepannya selain emotional healing air mata sebelah kanan yang keluar pada jam tersebut juga dikatakan akan membawa pertanda meningkatnya pemahaman dan kebijaksanaan panjenengan dalam memahami kehidupan panjenengan akan mampu melihat berbagai persoalan melalui cara pandang yang lebih baik pertanda air mata keluar sendiri urutan yang kedua adalah keluarnya air mata sebelah kanan pada jam 3 pagi hingga jam 6 pagi maka maknanya adalah panjenengan secara tidak sadar sedang terhubung dengan sisi spiritual panjenengan sendiri yang paling dalam ketika hal ini terjadi maka selama beberapa waktu ke depan panjenengan akan lebih banyak lagi mendapatkan penglihatan atau pesan dari alam semesta baik itu yang melalui mimpi ataupun yang lainnya pertanda air mata keluar sendiri urutan yang ketiga adalah keluarnya air mata sebelah kanan pada jam 6 pagi hingga 9 pagi air mata kanan yang tiba-tiba saja keluar pada jam-jam tadi dipercaya akan membawa keberuntungan selain itu dikatakan juga bahwa selama waktu sehari tersebut panjenengan akan memiliki peluang yang lebih besar untuk mendapatkan rezeki dan kemudahan dalam banyak hal pertanda air mata keluar sendiri urutan yang keempat adalah air mata kanan yang keluar pada jam 9 pagi hingga jam 12 siang mata sebelah kanan yang tiba-tiba saja mengeluarkan air mata pada waktu tersebut entah itu banyak ataupun sedikit dianggap sebagai pertanda yang kurang baik hal itu dikarenakan panjenengan akan dihadapkan dengan suatu permasalahan yang kemungkinan besar bisa membuat hilang harapan pertanda air mata keluar sendiri urutan yang kelima adalah keluarnya air mata kanan pada jam 12 siang hingga jam 3 sore jika air mata kanan keluar atau menetes pada waktu tersebut maka maknanya dalam waktu dekat panjenengan akan memperoleh bantuan dari orang di sekitar untuk keluar dari suatu permasalahan dan bentuk bantuan ini tidak selalu berupa uang atau materi saja namun bisa berupa semangat, doa, motivasi, dan lain sebagainya yang jelas, semua itu akan membantu untuk melewati suatu masalah pertanda air mata keluar sendiri urutan yang ke enam adalah air mata sebelah kanan yang keluar antara jam 3 sore hingga jam 6 maghrib pertanda air mata kanan yang keluar di antara jam 3 sore hingga jam 6 maghrib adalah pertanda bahwa panjenengan akan dihindarkan dari berbagai malapetaka dan bencana sehingga ketika hal ini terjadi pada saat panjenengan hendak membuat hajatan atau sekedar ingin bepergian maka artinya panjenengan sudah mendapatkan lampu hijau dari alam semesta pertanda air mata keluar sendiri urutan yang ketujuh adalah air mata kanan yang keluar antara jam 6 maghrib hingga jam 9 malam jika air mata kanan keluar setelah maghrib hingga jam 9 malam maka maknanya menurut primbon adalah dalam waktu dekat panjenengan akan memperoleh kebahagiaan bisa saja akan mendapat berita baik atau dipertemukan dengan seseorang yang membuat senang dan bahagia pertanda air mata keluar sendiri urutan yang kedelapan adalah jika air mata kanan keluar antara jam 9 malam hingga jam 12 tengah malam jika air mata kanan panjenengan keluar pada waktu tersebut entah karena mengantuk, terkena sesuatu, atau bahkan keluar dengan sendirinya maka artinya panjenengan akan semakin dekat dengan tujuan dan cita-cita hidup yang selama ini diidamkan namun yang pasti, semuanya itu akan tetap memerlukan usaha dan kesabaran pada pembahasan selanjutnya akan dilanjutkan dengan pertanda air mata keluar sendiri dari mata yang sebelah kiri dimana pada urutan pertama, adalah air mata kiri yang keluar antara jam 12 malam hingga jam 3 pagi air mata sebelah kiri yang keluar pada waktu tersebut bukanlah merupakan suatu pertanda yang terlalu baik melainkan pertanda ini lebih mengarah kepada suatu peringatan yaitu dalam waktu dekat panjenengan mungkin akan membuat keputusan penting namun fatal sehingga akibatnya, panjenengan akan hidup dengan suatu penyesalan selain itu, juga membawa peringatan yang lain yaitu bahwa secara disadari ataupun tidak selama ini mungkin panjenengan sudah sering membuat hati orang lain menjadi sakit dan sedih sehingga pertanda air mata kiri pada tengah malam ini bisa jadi adalah pesan dari alam semesta agar panjenengan segera merubah sikap pertanda air mata keluar sendiri urutan yang kedua adalah air mata kiri yang keluar antara jam 3 pagi hingga jam 6 pagi jika panjenengan mendapati air mata sebelah kiri keluar pada waktu pagi hari tersebut maka maknanya adalah panjenengan akhir-akhir ini sudah terlalu banyak berada di suatu tempat atau pergaulan yang memiliki energi negatif yang kuat dan jika hal ini dibiarkan maka selain akan merusak spiritual juga akan merusak fisik panjenengan pertanda air mata keluar sendiri urutan yang ketiga adalah air mata kiri panjenengan yang keluar antara jam 6 pagi hingga jam 9 pagi kebalikan dari air mata kanan yang keluar pada jam tersebut air mata kiri pada jam 6 hingga 9 pagi adalah pertanda tidak baik pasalnya dalam waktu seharian panjenengan akan ada saja halangan dan rintangannya seolah-olah hari itu adalah hari yang penuh sial dalam hidup panjenengan pertanda air mata keluar sendiri urutan yang keempat adalah air mata kiri yang keluar antara jam 9 pagi hingga jam 12 siang jika panjenengan mengalami hal yang disebutkan tadi maka panjenengan sebaiknya segera bersyukur air mata sebelah kiri yang keluar antara jam 9 pagi hingga jam 12 siang adalah pertanda bahwa akan datang suatu kebahagiaan besar yang mungkin akan bisa membuat panjenengan menangis misalnya saja adalah berita kehamilan kesembuhan dari penyakit kronis dan lain sebagainya pertanda air mata keluar sendiri urutan yang kelima adalah jika air mata kiri keluar pada jam 12 siang hingga jam 3 sore pertanda ini juga mengandung suatu peringatan pada orang yang mengalaminya yaitu bahwa dalam waktu yang tidak lama akan datang suatu perselisihan atau pertengkaran hal tersebut akan berlangsung lama dan tidak mudah diselesaikan entah itu dengan keluarga, teman, bahkan juga dengan orang lain pertanda air mata keluar sendiri urutan yang ke enam adalah air mata kiri yang keluar antara jam 3 sore hingga jam 6 waktu maghrib pertanda air mata kiri yang keluar pada waktu ini dipercaya merupakan suatu teguran dari alam semesta kepada kita yaitu bahwa kita tidak perlu terlalu banyak memikirkan perkataan orang lain karena yang paling penting adalah untuk menjadi diri sendiri tanpa perlu berpura-pura agar orang lain suka terhadap kita pertanda air mata keluar sendiri urutan yang ketujuh adalah air mata kiri yang keluar antara jam 6 maghrib hingga jam 9 malam pertanda ini memiliki makna bahwa dalam waktu dekat akan hadir seseorang yang justru akan menyebabkan kesulitan bagi panjenengan dan keluarga bahkan meskipun orang tersebut membawa rezeki maka rezeki tersebut tidaklah berkah karena bukan diperoleh melalui cara yang halal pertanda air mata keluar sendiri urutan yang kedelapan adalah jika ada air mata kiri yang keluar diantara jam 9 malam hingga jam 12 tengah malam air mata kiri yang keluar diantara jam-jam tersebut memiliki makna bahwa panjenengan harus menelan yang namanya kekecewaan hal itu dikarenakan apa yang selama ini sudah panjenengan rencanakan dengan baik tidak akan membawa hasil seperti yang diharapkan demikianlah video mengenai 16 pertanda air mata keluar sendiri baik itu mata kanan maupun juga mata kiri semoga bisa menjadi wawasan tambahan yang berguna bagi panjenengan semuanya sebagai penutup, admin doakan agar panjenengan sekeluarga selalu diberikan sehat selamat dan rezeki yang dahsyat, amin selamat menikmati! selamat menikmati! selamat menikmati!